. Sejumlah video viral memperlihatkan warga Israel menggelar protes dengan merusak dan menginjak-injak berbagai bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di jalur Gaza. Dalam salah satu video, salah satu barang yang menjadi incaran yakni puluhan kardus mie instan yang tampak merek khas Indonesia, Indomie. Sementara itu, Reuters melaporkan warga Israel mulanya memblokade truk-truk bantuan yang mengarah ke Gaza sejak Senin, 13 Mei 2024. Tak hanya mengadang truk, warga juga naik ke atas kendaraan dan mulai menjatuhkan tumpukan bantuan ke jalan. Aksi itu membuat dus-dus bantuan rusak dan berserakan hingga dirusak dan diinjak-injak oleh para warga. Aksi para warga Israel ini pun bukan kali pertama sebab sebelumnya polisi Israel menangkap empat orang di selatan Israel karena melakukan unjuk rasa serupa yang memprotes pengiriman bantuan ke daerah yang dikuasai Hamas. Sejak beberapa waktu terakhir, pemerintah Israel telah mendapat tekanan keras global untuk melindungi aliran bantuan terhadap warga sipil di Gaza. Pasalnya, warga Gaza dilanda krisis kemanusiaan hebat yang mengancam jutaan warga Palestina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia